Lurah Bintoro melihat putranya, Joko Sambang, sudah tumbuh dewasa. Lurah Bintoro merasa sudah waktunya mewariskan pusaka keris cinde Gunung Gangsir kepada putranya itu. Tetapi Lurah Bintoro tahu untuk memegang pusaka itu butuh mental yang kuat dan hati yang bersih. Karena itu Lurah Bintoro kemudian menyuruh Joko Sambang bertapa 40 hari di Gunung Penanggungan untuk menempa batinnya. Joko Sambang pun mengiyakan. Saat waktunya tiba Joko Sambang pamit kepada bapaknya Lurah Bintoro dan ibunya Sutina. Setelah itu Joko Sambang pergi menuju Gunung Penanggungan untuk bertapa. Selamat datang di Kanal Historia. Di sini Anda bisa menyimak cerita sejarah, mitos, legenda, maupun peristiwa-peristiwa luar biasa melalui sketsa bertutur. Kali ini Historia mengangkat cerita rakyat Joko Sambang, pendekar Gunung Gangsir, perlawanan di balik pembangunan jembatan porong. Lurah Bintoro memimpin desa Gunung Gangsir. Saat ini desa Gunung Gangsir masuk kecamatan Beji, Kabupaten Pasurwan. Lurah Bintoro terkenal sebagai lurah yang sangat melindungi rakyatnya dari penjajah Belanda. Lurah Bintoro memiliki seorang istri yang cantik dan setia bernama Sutina. Bagai seorang istri, Sutina mendukung penuh pengabdian dan segala sikap yang dipilih suaminya sebagai seorang lurah. Sementara di desa Pandai Rejo yang saat ini masuk kecamatan Gempol, Kabupaten Pasurwan, lurah Abilowo memimpin. Lurah Abilowo didampingi carik atau sekarang disebut sekretaris desa bernama Bargowo. Lurah Abilowo sangat membenci lurah Bintoro meskipun mereka adalah saudara seperguruan. Lurah Abilowo hidup mewah dengan menjadi antek penjajah. Sedangkan lurah Bintoro tetap teguh membela bangsanya. Selain itu, lurah Abilowo sudah lama suka pada Sutina, istri lurah Bintoro. Karena itu, dia selalu mencari-cari cara untuk menyingkirkan lurah Bintoro. Kalau lurah Bintoro lenyap, aku bisa mengawini Sutina. Tentu Sutina akan bahagia hidup denganku. Ya, meskipun berstatus istri selir. Hahai, kata lurah Abilowo. Untuk lurah Abilowo, apa sih yang tidak bisa? Sahut carik Bargowo. Jangan cuma bisa meracu, rek. Cari cara menyingkirkan lurah Bintoro. Bentak lurah Abilowo. Carik Bargowo kontan tergagap dan menganggu. Setelah cukup lama berpikir, carik Bargowo akhirnya buka suara. Nah, 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 begini lur. Kita adukan saja lurah Bintoro kepada gubermen Belanda. Lurah Bintoro kan tidak bersedia mengirim penduduknya untuk kerja paksa. Kalau Belanda tahu, pasti lurah Bintoro akan dihukum, kata carik Bargowo. Nah, nah, baru kali ini kepalamu ada isinya, rek, kata lurah Abilowo. Ayo sekarang berangkat ke tangsi Belanda, sergah lurah Abilowo. Saat itu juga lurah Abilowo dan carik Bargowo berangkat menuju tangsi atau markas gubermen Belanda. Mereka kemudian mengadukan lurah Bintoro. Saat itu, gubermen Belanda memerintahkan semua lurah mengirimkan penduduknya untuk menjalani kerja paksa, membangun jembatan Porong. Ini merupakan jembatan yang menghubungkan gempol Pasuruan dengan Porong Sidoarjo. Nah, pengaduan dari lurah Abilowo dan carik Bargowo itu langsung direaksi gubermen Belanda. Mereka mendatangi lurah Bintoro. Tetapi kepada gubermen Belanda, lurah Bintoro menyatakan tidak bersedia mengirim penduduknya untuk menjalani kerja paksa. Mereka itu rakyatku. Aku harus melindungi mereka semua. Bentak lurah Bintoro. Gubermen Belanda marah. Lurah Bintoro diancam hukuman. Tetapi itu tidak membuat lurah Bintoro gentar sama sekali. Sebaliknya, lurah Bintoro merelakan dirinya menjadi pengganti penduduknya melakoni kerja paksa. Bawa saja aku. Aku rela menggantikan semua rakyatku. Kata lurah Bintoro. Akhirnya, gubermen membawa lurah Bintoro ke tangsi. Untuk sementara, desa Gunung Gangsir dipimpin carik Wicaksono. Lurah Bintoro dibawa ke tangsi. Kemudian menjalani kerja paksa. Kondisi ini dimanfaatkan lurah Abilowo untuk melancarkan niat busuknya. Bersama carik Bargowo, lurah Abilowo mendatangi istri lurah Bintoro, Sutinah. Kepada Sutinah, lurah Abilowo mengatakan bahwa lurah Bintoro tidak akan pernah kembali lagi. Jadi, dik Sutinah, daripada hidup sendiri dan kesepian, jadilah istriku. Aku pastikan hidupmu akan bahagia, bergelimang kekayaan. Pujuk lurah Abilowo. Namun, kesetiaan Sutinah kepada lurah Bintoro tidak pernah luntur. Sutinah dengan tegas menolak lurah Abilowo. Jangan pernah mimpi hartamu bisa membeli kesetiaanku. Lupakanlah niat burukmu itu. Aku tidak akan pernah menjadi istrimu. Entah Sutinah. Tidak terima lamarannya ditolak. Lurah Abilowo berniat membawa paksa Sutinah. Karena itu Sutinah langsung pergi menyelamatkan diri. Sutinah kemudian pergi ke rumah orang tuanya di Wonokoyo, Pasuruan. Sutinah mengadukan apa yang dialami lurah Bintoro dan dirinya. Lalu kepada bapaknya, Sutinah minta tolong agar memberikan keris cinde Gunung Gangsir kepada Joko Sambang yang tengah bertapa di Gunung Penanggungan. Keris cinde Gunung Gangsir akhirnya berada di tangan Joko Sambang. Dan begitu mendengar apa yang dialami orang tuanya dan bangsanya, Joko Sambang bertekad balas dendam. Dalam kerja paksa membangun jembatan porong, penduduk yang dipekerjakan ternyata tidak cuma orang muda. Orang-orang tua yang sudah tidak kuat bekerja, juga masih dipaksa bekerja. Para pekerja itu diawasi oleh seorang antek Belanda yang sangat kejam, yaitu Joyo Semprul. Ia tidak ragu menyiksa para pekerja yang sedang kelelahan atau tidak mampu bekerja karena sudah tua. Joyo Semprul kemudian dilawan oleh Lurah Bintoro. Joyo Semprul kalah, lalu pergi mengadu kepada gubermen Belanda. Setelah itu, Lurah Bintoro mendapat informasi dari Cari Wijaksono tentang nasib Sutina. Mendengar itu, Lurah Bintoro langsung pergi meninggalkan tempat kerja paksa untuk menemui istrinya. Karena Lurah Bintoro kabur dari tempat kerja paksa, Joyo Semprul dihajar oleh gubermen Belanda. Joyo Semprul kemudian diperintahkan untuk menangkap kembali Lurah Bintoro. Jika tidak berhasil menangkap Lurah Bintoro, Joyo Semprul diancam bunuh oleh gubermen Belanda. Sementara itu, dalam perjalanannya pulang, Lurah Bintoro berpapasan dengan Lurah Abilowo dan Cari Bargowo. Lurah Bintoro terlibat pertarungan dengan Lurah Abilowo. Tetapi Lurah Abilowo berbuat licik. Pada saat berhasil menahan kedua tangan Lurah Bintoro, Lurah Abilowo memerintahkan Cari Bargowo menusuk perut Lurah Bintoro. Alhasil, Lurah Bintoro kritis. Tak lama kemudian, Joko Sambang datang. Ia mendapati bapaknya hampir meninggal. Di ujung hidupnya, Lurah Bintoro memberitahukan, bahwa dirinya dilukai oleh Lurah Abilowo dan Cari Bargowo. Setelah itu, Lurah Bintoro membisikkan pesan penting di telinga Joko Sambang. Bela bangsamu, tanah airmu. Joko Sambang kemudian memburu Lurah Abilowo dan Cari Bargowo. Saat bertemu dengan dua orang itu, Joko Sambang tidak memberi ampun Lurah Abilowo dan Cari Bargowo. Dengan mudah dihabisi Joko Sambang menggunakan keris pusakanya. Setelah itu, Joko Sambang bertemu dengan Joyo Semprul yang berkeliling desa mencari keberadaan Lurah Bintoro. Setelah mengetahui niat Joyo Semprul hendak menangkap kembali Lurah Bintoro, maka Joko Sambang langsung menantangnya berduel. Ini loh Joko Sambang, gantinya Lurah Bintoro. Sini maju, hadapi aku, kata Joko Sambang. Pertarungan sengit terjadi, tetapi dengan keris pusakanya, Joko Sambang akhirnya berhasil menumbangkan Joyo Semprul. Amukan Joko Sambang di desa Gunung Gangsir membuat gubermen Belanda kelabakan. Mereka takut diserang Joko Sambang. Akhirnya gubermen Belanda mencari cara untuk meredam Joko Sambang. Belanda kemudian meminta bantuan kepada Joko Buntok, teman seperkuruan Joko Sambang. Dengan tujuan meredam suasana panas, Joko Buntok bersedia menyerahkan Joko Sambang kepada gubermen Belanda. Dengan demikian, gubermen Belanda bisa bernegosiasi dengan Joko Sambang. Tetapi ada syarat yang diajukan Joko Buntok. Yaitu, Joko Sambang tidak boleh disakiti, apalagi dibunuh. Gubermen Belanda mengiakan syarat itu. Namun, setelah Joko Sambang diserahkan ke tangsi Belanda, ternyata gubermen Belanda ingkar janji. Joko Sambang disiksa, bahkan tidak dihukumkan Tung. Kabar itu cepat didengar Joko Buntok. Akhirnya Joko Buntok kembali bergegas mendatangi tangsi Belanda dan membebaskan Joko Sambang dari tahanan. Setelah itu, Joko Sambang bersama Joko Buntok menghabisi semua kompeni Belanda di tangsi tersebut. Cerita rakyat Joko Sambang juga banyak diangkat dalam karya sastra dan pertunjukan ludruk. Sebagaimana lazimnya cerita rakyat, cerita Joko Sambang juga banyak versinya. Tetapi Joko Sambang disebutkan juga merupakan tokoh historis. Bukan segedar cerita rakyat, sosoknya pernah ada, nyata, termasuk makamnya. Pada salah satu versi lain cerita rakyat Joko Sambang, ada yang menyebutkan bahwa Joko Sambang baru turun dari pertapaan setelah ada sayembara menebang pohon kenari besar di Tanggul, selatan Jembatan Borong. Lalu, Joko Sambang dibantu Joko Buntok mengikuti sayembara tersebut. Meski tidak sampai menebang pohon kenari tersebut, dalam versi itu, Joko Sambang dan Joko Buntok diceritakan berhasil bernegosiasi dengan gubermen Belanda di Surabaya. Melalui negosiasi itu, gubermen Belanda mengganti semua pejabat Belanda yang berkuasa di wilayah Borong, sekaligus menindak Lurah Abilowo, Carik Bargowo, dan Joyo Semprul. Selain itu, pengerjaan Jembatan Borong akhirnya tetap dilanjutkan sampai tuntas. Nah sob, selain perlawanan kepada penjajah, ada satu pesan penting lagi dari cerita Joko Sambang, yaitu kesetiaan Sutina. Meski dibujuk dengan harta dan kekuasaan, Sutina tidak goya, ia tetap setia kepada suaminya.